...anak ini, hucunin, belok Facebook, terus gendam-gendam, lu ngomongin ga pona aneh. Kan bukakin Facebook pona aneh. Mulai ini mesam Facebook. Ngapak tau ibu lu kok mesam Facebook? Orang ngerti ya? Ngerti bareng seminggu. Oh, waktu mesam Facebooknya duwe Facebook kan? Pertama, pertama ketika bucuku duwe Facebooknya, kamu mau ngaru bareng gendam, kamu harus statusku. Hehehe, gendam gue. Aku kan disebut motivator. Wow, drama. Ujung gue jendungnya statusnya segini. Motivator, OT. Aku kaya raman nih, OT-nya apa, kan sastra kan? Bos-bosok, rendamnya kira ngerti ya? Aku tak kaya nang-nangku. Deh, OT-nya apa, lah apa-apa? Oh, sepapaknya OT-nya apa? Ngomong toh. Gujur lah, kuaren asyik, tak buwanting. Kebahagiaanku menurun lah, sejak bucuku duwe Facebook. Mau ni nek guyon ni karwaku, no yo. Mau ni bucuku ni nek guyon karwaku, benak-beni. Saikil lah, karwadu ini guya. Wah, itu kayak kami tirahkan besar-besaran untuk meruat. Calon-calon bencana itu kita kembalikan dari malah. Sekarang malah punya gerakan, drop the gadget. Kata-kata, kembalikan dari. Wah, gerak dari kembalikan dari. Sampai yang kebaiki. Gerakmu tiba-tiba termutilasi sampai di tiket nol. Bucuku ni sebulahku. Gerakmu apa-apa? Seminggu. Kuraburlah, kuraburlah, cukup bayar ke sini jumlah-jumlah. Ngeras. Saiki, tak balikin mana ni. Kau ni guys, di bucuku koyaku, jangan pernah kekeringan kata. Kau ni sepuluh tahun menikah itu, jumlah kata-kata di rumahku, ngedrop di titik nadir. Kau ni saiki, ni trite, si ngunuh kita, lu jam ramah ngomongan. Ngerti-ngerti maghrib. Kau ni Facebook, kau ni Twitter, kanan-anak Instagram ni buah. Jalur kopi, gue sana nunggu DM doah. Iyamak jalanau itu. Wah, sa inak ruang besar-besaran. Ngomong, lah ngomong-ngomong pojok. Ya, sama ngomong-ngomong. Ngerti ngomong, gue ngomong-ngomong. Ngomong, ngomong-ngomong urang no artinya rapun. Gwisau lu, 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 lu. Bucuku yang, lengah, lengah. Tapi kata-kata kembali. Kata-kata kembali. Terus gerak. Terus gerak itu tidak mencerminkan perasaan. Wah, paham, kita itu kan harus merasa mau cintai. Orang perlu gerakan-gerakan. Mungkin buduhnya rasa cinta itu. Ini ternyata salah. Aku ngerti bujuku kesepian itu. Setelah aku nikah 10 tahun. Karena flek datang. Orang tahu tak apa. Orang tahu tak lo seluruh. Nengomah, omah cilai. Simpakan kan ratusan kali berdiri. Simpakan kan berhati-hati. Beleneng loh simpakan. Omahmu tiba-selikur. Itu, gendol bus metumene. Jangan biarkan rutinitas itu mengancam warna-warna di rumahmu. Saya kuyang terus. Yuk kena cedak abangnya nih. Cedak kuyangnya nih. Tak praktek ini rumahnya. Ujuku liwa. Neneng, saya ini. Aku atrasi. Bukoknya ceble. Wah, sih. 15 tahun aku kayak memperagakan. Ceblean pertama. Suami jalan. Saya ini. Saya ini. Bapak-bapak ini. Saya ini. Sdika selamaai tahun. Mantap. Orang tahu selamaai tahun. Ini ngambung. Bucu neraka. Ketok. Lagian. Kalau dia anggap. Dia orang. Menghidupkan lagi. Dia anggap. Soal-soal sinis. Dia suruh apa lu lah. Buna. Wah, tanya rin. Wah, le tak kandani hasilin. Akibat atraksinya. Ceblek bongong. Gue harus tahu selain ceblek-ceblek. Ceblek bongong. Bojum. Wah, le indah. Banyak yang ngeluk-ngeluk udah selain. Oh, so. Ini ada sosisan gue. Biar kurang ngerti. Nah, mau nikah. Ngono. Dermak kecil gerak saja kepada anggota keluarganya itu bergaya luar biasa. Aku kelingan ketika bojum ke ceblek pertama kali. Selambitmu. Seluruh rasa harganya. Harkatnya itu muncul sebagai orang yang dibutuhkan dan dicintai. Hanya karena gerak. Rindang, rindang. Simpangan yang ceblek bongong. Gue yang benar-benar suka pintu-pintu lo anggap alu. Gue yang mewes rutin. Eskalasi ini ceblek, kita tambah. Karena apapun kemesrahan itu sudah rutin. Ini kita yang nyeblek, tapi orang langsung tacul kita mdekin. Duel. Kayak gue variasi sidennya. Ini ceblek angsar i. Lalu ada. Ada diku lagi kesempatan tiga penanyaan. Ya, tiga penanyaan. Khusus untuk nomor-nomorkan sebagai hadiah. Ceripah yang mau. Menghadirkan beliau. Gak mudah beliau. Hanya. Kelebutan hati beliau yang. Membuat beliau kerasa nyambang kita di malam. Aku pun mesuwek kita dati moderator. Jawab. Tanggapan moderator ini sudah kesapih. 10 tahun yang lalu. Tersingguk aku dati moderator. Karena ada sebuah ceramah. Omongku pahlawapi. Tak belok-belok. Wile cedek. Menyakitkan hati. Tapi karena beliau. Iki. Kesempatan itu. Selalu cedah. Sok kudelan. Cubayabah. Bawai diri kandel. Paketan yang. Terites-terites suargo. Amin. Walaupun teriteskan suargo. Dibakuin yang pusat tapi terokok. Adi-adiku. Cici. Ini cempat. Tujukkan. Kwe sila sih. Gukup ya. Katak. 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 Ya. Alam-alam. 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 Ketumurusung. Ya. Silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Matang-matang Romai Haji BKS Ulang sing laut Seseh kok udah nganggung huju banget Eh Romai Haji, Romai Haji, sini sampe usulnya Eh huju ngu kayak ngerti tuh Lo sampe aja Uang Cile ini ngamuan ngerti lah Seseh aja Keresanian antariga terus keliatan akal koyang ke kakak Wah gue adik gue ampe sampe Oke weh, senengmu diseluruh jauh Alhamdulillah Nama saya Hafid Ismail Dari Sumatera Sanatan Alhamdulillah pada malam hari ini Bisa berjumpa dengan Panjana Unipon Abah Mustafa Fikshri Dan memperoleh kesempatan untuk Bertanya langsung kepada beliau Tadi disebutkan oleh beliau Bahwasanya Karena Pemimpin kita Itu adalah Tahu dengan manusia Dan berusaha Memanusiakan manusia Seperti itu Dan ternyata sekarang Banyak pemimpin-pemimpin Atau Tadi disebutkan juga Ustadz TV Saya tidak tahu maksudnya Yang konotasi Ustadz TV itu apa yang cuma di TV Atau yang kriai Terkenal kemudian ditayangkan di TV Atau yang seperti apa Nah jadi Ini Ada beberapa Itu yang Sedikit-sedikit Bitah Sedikit-sedikit Bitah Dan itu Bisa merubah Pola pikir Terutama di Kalangan muda Sehingga Takut Dan mungkin Banyak yang Cenderung mengikuti Kegiatan atau Gerakan mereka Yang ingin saya tanyakan Bagaimana menyikapi Beliau-beliau yang sedikit-sedikit Bitah Dan menyikapi Teman-teman yang mengikuti Juga sedikit-sedikit Bitah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar perspektif Diskusi ini Mungkin lebih lengkap Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang saya tanyakan itu beliau statement-statement biaya sekolah NU yang mudah sekali dikirakan oleh saudara-saudara kita yang kurang-kurang sepemikiran dengan biaya-biaya sekolah itu contohnya beberapa waktu lalu Pak Yahya Said pernah ada waktu di Tegal atau Brebes bilangnya kalau ditanya malekat munkar nangkir dikubur jawab aja santrenya berhasil insya Allah selamat Nah itu sama saudara-saudara kita yang kurang ber maksudnya kurang sependapat udah sekali digoreng untuk memutarkan untuk menyebar kebencian yang terakhir kemarin dihubung imunif itu Dauh wong NU kabel ngebusur go neono Islam orang ngebusur go terus ngebusur go ini saya mungkin kalau dalam pemikiran orang awam seperti saya kan hal-hal semacam ini pasti punya pesan tersirat pesan yang ada kandungan di dalamnya jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah oleh orang awam dengan ngewan penyerahan ke Abayai Mustafa Bisri mungkin bisa dijabarkan pesan-pesan tersirat dari ya Isekung ya Isekung NU tersebut dan sama kayak masa yang tadi pertanya kita menyikapinya gimana gitu Dan teman-teman saya, hal-hal seperti itu pun mudah sekali ikut menyebar-nebarkan, ikut membantu menyebarkan kebencian-kebencian kepada yai sebuah itu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ape itu enggak, bertanyaan ini bentik-bentik ya, nanti akan menedahnya. Artiku itu apa? Wah, gue mau atur, gue cuma mencolok kayaknya. Ada wabarakatuh yang bisa berdiri dulu, berdiri dulu, ya Anda. Sorry ya, enggak ya. Adiku itu sendiri cekat, kipasannya. Iya, Anda berdiri saja agak mendekat biar abah bisa merisahnya abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya Zahrotu Rautot, dari Pondok Pesantren Rautotuk Kur'an, Beri Masjid. Rautot berugi enggak, kak? Ini seperti yang beliau sampai akan, tadi kan jika aku perintahkan padamu sesuatu padamu, maka kerjakanlah semampumu seperti itu. Sepertinya kalau di zaman kekennya yang seperti ini, kok kurang padamu, saya perintahkan kepadamu, maka lakukanlah semampumu. Naik model, jangan lakukan, misalkan ini kan kayaknya, rautot, gamle, gamle, lah. Nah, hati-hati-hati, maka berada, tering-tering. Ayo ntar untuk menonton, pada masanya ini secara besar. Terus, terus, terus. Terus gue tak kono silahkan artinya saja. Ininya seperti itu, nyumat pendelasan yang lebih cocok untuk cah gamblen-gamblen seperti saya. Nah itu bagaimana penerapan yang pas. Sepertinya kok kerjaan semampumu. Naik tanggore saya sama gamblen semampuku. Ya beginilah saya. Nah itu bagaimana baiknya Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku, next soal ini gue cukup ngaji lenggoan gue. Gue itu konek om aku tapi diwean. Gue gabble-gabblean. Tunggu apa? Pertanyaan dari adik, ya hafif bismillah ya ini. Kalau ada yang suka bitah-bitahkan, itu bagaimana? Kalau sambil tahu di mana-nya bitah dan mana-nya tidak bitah. Sampai kemungkinan apa yang sama ketahui. Kalau tidak kamu ketahui ya sudah diam saja. Tidak usah ditangkap. Itu dimensos itu, orang saya sudah katakan tadi. Mulai dari anak polygroup sampai tua bangka seperti saya. Mereka ada yang dolor pikirannya. Ada yang kotaknya di sini mau. Jokowi sama Prabowo. Tidak ada. Buka bangka. Tidak. Buka bangka. Hampret. Jokowi. Cekbong. Tidak mesin kedua. Nanti itu soal bongu, soal bintang-bongu itu gar-garai itu, kami keliti saja siapa yang mau gitu, mesti ada urutannya dengan cepong atau amret, itu gila, sesuatu gila, makanya saya jarang-jarang ngadain itu, kalau mau dia datang ke sana, saya tunjukkan yang namanya bintang itu apa, kalau orang suka-suka bilang bintang, bintang itu apa, tanya dulu, bintang itu yang zaman Nabi tidak ada, itu kan saknah hara darat yang zaman Nabi tidak ada, lho enggak, itu yang sealah gomong, yang sealah gomong, itu juga saknah hara darat, gak kamu kira Quran itu yang sekarang jauh pegang itu tidak beda, kalau orang gila ini beda seperti yang kamu katakan, dulu Quran itu tidak ada ditulis di kita, apalagi kalau dikara kate, apalagi kalau dikara gambar-gambar, daun-daun, segala macam, dulu Quran itu dihafah, dihafah, tradisi di zaman itu adalah zaman lisan, semuanya dihafah, orang yang ketahuan nulis, itu malah merasa mau, eb orang yang nulis itu, karena dia berarti tidak hafah, dikari Nabi kumli, tidak baca, tidak tulis, itu suatu banggaan, terus belakangan orang itu, enggak begitu hafal dengan Quran, lalu ditulis, tulisan Quran pertama kali, itu tidak pakai titik, apalagi harap, enggak ada, jadi fak baru dengan fak tulu sama saja tulisannya, gede-gede begitu, kalau salah memahami, supaya menyambut fak baru, malah fak tulu di padanya, kenapa? karena orang itu hanya untuk mengingatkan hafalan saja, oh ini fak tulu jelas, orang sudah hafal itu, belakangan lebihlah apalagi, terus ada temuan baru, pakai titik, titik atas, titik bawah, titik atas, titik atas, masih tidak bisa baca orang apalagi yang bukan dari arah, yang bisa dikasih harokan, tanwin, a, i, u, e, o, itu banyak betah, mulai dari penulisan persyarat, ini betah, yang membuat dia bisa baca Quran itu, itu sesuatu yang betah, kalau anda bisa menjawab itu, enggak bisa, ya sedia, diam saja, paling itu urusannya, Jokowi sama Prabowo, kalau ada ucapan kayak-kaya yang anda dihili, sama saja, itu urusannya enggak ada urusan agama, enggak ada urusan itu, bukan, enggak apa-apa, biar gak senang mbak Enkoi, kan, karena Enko dianggap melak Jokowi, tanggapan ini, kalau mereka enggak Cokowi, berarti musuh ini, orang ini melak Prabowo, hanya itu, cok, isinya, otak, nyalan, hidup ini, cok, menyedihkan sekali, kok sepilih, nah ini sih enggak sepilih, apa-apa, apa-apa di boksit, kalau memang mau betul-betul, mau mencari kebenaran, datangi, orang yang ngomong sama Said Agri, datangi Said Agri, sampai ini ngomong gini ada apa, jangan di medsos, kita ada anggota DPR, tidak ngomong, ada eksekutif, tapi ngomong, di, gilasok, ngetwit sabendino, ini enggak lama dibayarin rakyat semua, kan, itu enggak mau ngetwit, enggak usah akis yang ngetwit sabendino, enggak dibayarin, kalau dibayar, ngetwit, ngetwit, apa sih kamu kejatan di Sunaya, ngetwit, hidup dari kata pakar, itu enggak di coach, itu enggak usah sekali, enggak usah sekali, enggak usah sekali, bahkan, sini-sini kaya ekorin tidak ditahui oleh orang yang baru-baru itu, itu enggak usah, memang santai, ada orang-orang itu, tapi kalau lihat orang-orang itu, kalau ditutup, hampir enggak ekorin, Saya bilang, ini pasti F.O.A Mesti F.O.A Mesti F.O.A Ya sepuluh punya, kalau percetanannya bukan orang yang F.O.A Atau F.O.A 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 Dulu raja apa-apa, ayah saya itu pidato di mana-mana Si Mustafa itu Dia pidato begini Saya itu sampai Waktu mengebungikan beliau Waktu beliau wabah itu Saya yang dibawah itu Yang mengiringkan beliau ke Gebran Saya teringat pijatunya Ini dia pijatunya Ini dia pijatunya Ini dia pijatunya Maka itu pula Tentu bulan kita pahaya yang mulai kat makan akhir Maka itu Marok bukan Maka 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 Tidak Ada nihayatul alat, isinya budaya sih, nggak ada yang dibaca sama sanggungnya, kayaknya nggak ada. Tidak apa namanya, yang saya katakan tadi loh, ngerasa sepanang, nggak ada sepanang. Lesti Allah itu ngerti, lesti Allah itu baik-baik saja. Potongan kita itu bisa apa-baik saja. Gue ngomong, model-model, lah, lah, macam-macam. Terus biasa-biasa harapnya semua. Tidak apa, kalau bisa, ujah ya, ujah, katakan saja. Itu saat itu, ya yang sakit-akir bilang begitu, ini ayah saya. Ini yang berani bilang itu ayah saya, saya suka kuliah. Ujah itu di Gor, dulu itu disini ada Gor, yang sekarang jadi kitralen. Itu orangnya banyak. Salaman deh, katakan tangan temen gue, tangan biwa. Sebelum mati. Sebelum beliau wafat tahun 1977. Ini ngerti Gor, Salaman, Salaman deh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Ustadu Ustadz dia itu belajar dari Nabi sama Nabi yang dirimangkan mereka mau bilang banget Ya se mates Ya se Terima kasih Saya tidak mencabuk Saya tidak mencabuk Saya tidak mencabuk Saya tidak menderita Hati-hati Saya tidak melihat orang. Saya tidak mencabuk Tidak mengatakan orang. Ya sebegit Yang menurut saya Saya tidak mengatakan orang. Bagaimana kita talk Sekarang itu Itu Dulu itu kami perhatikan zaman kepulauan itu, Malesomoy itu begitu indahnya caranya. Sehingga orang Indonesia menjadi mayoritas, matis lagi. Semua dilanggur. Anda lihat masjid menolak pedus, itu tidak diwari. Coba sekarang sampai di masjid seperti menolak pedus, Malesomoy perempuan. Sunan Kudus itu sampai melarang umatnya ini. Rasanya membelah, sapi. Rasanya kodok, tebu. Karena ada yang memuja sapi pada rakyat. Sampai sekarang orang kudus itu, Malesomoy perempuan, Bindang sapi. Bindang kebus. Maka sudah tidak ada yang memuja sapi. Kealifat. Dan sekarang ini, Orang melihat desa malah pedih. Karena itu bertentangan sekali dengan kanjuran di kanjeng Nabi. Orang itu supaya melihat cerita itu senang. Seperti orang melihat kanjeng Rasul itu senang. Senang mendekat. Nah ini yang melihat orang kudus itu senang. Takut. Kenapa ini tidak dipisahkan? Tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan di jalan-jalan. Nah ini di mana jawabannya? Tepulah itu tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Seperti anak kudus itu. Ini mereka okay, Sekarang sudah mengunggap ini. Ada banyak yang ketentangan. Tidak dipisahkan. Sudah tidak santai. Jadi sudah tidak ingin supaya, Sudah dipisahkan. Masa ada. Ayo. Lompok muda ini, Ayo. Dia temuk. Di situ. Ananya kagum. Itu saya kepadat. Sudah mirip. Apalagi nama-nama di tengah itu beber mayang nameng nameng, nameng dan orang orang kaseh Terus diwayang. Makanya disebut wayang itu bayang. Beliau membayangkan dulu ada Mahabharata di India sana. Dibayangkan beliau diadopsi model disini. Makanya wayang-wayang disini tidak sama dengan wayang cinci. Ada itu kalau dalam-dalamnya itu tanya dari mana sampai bisa menyatakan ini. Itu kalau dalamnya itu ngerti ngaji dia tahu galil ya ini. Itu galilnya kita ini. Apa yang didalangkan, apa yang dicontohkan sama petul, apa yang ditanak sama jamur, Semuanya itu mengikuti pengajaran-pengajaran. Sekarang ini, tapi lupakan itu. Pokoknya sampai, kalau hati kan terjadi. Kalau ada orang nyiri-nyiri anda, lihat aja. Kalau sampai ngapret, mesti dia cebok. Kalau sampai ngapret, mesti ngapret. Manusia di Indonesia tinggal dua makhluk. Amret sama cebok. Mengenaskannya ini di Indonesia. Gara-gara medsos. Jadi kembalikan, ya apa namanya, kegunaan anda kembalikan dalam pengertian sering-seringlah koga. Supaya tahu bahwa anda ini manusia. Ada kawan-kawan anda yang sama dengan anda. Persoalan di kita itu tidak hanya persoalan pil kada, tidak ada persoalan pil kreps. Kemarin kan ada orang gila di Jakarta sini. Persoalan pil kada, pasti Allah diajaknya. Ini luar biasa, sombongan manusia. Saya sering tidak tahu di mana-mana. Bumi kita itu. Saya itu kepegin sekali, Mbah Wai. Tapi sampai yang bisa buka sendiri di Youtube. Di Youtube sampai buka. Bumi. Dengan kunci bumi. Atau al-al. Klik. Nanti anda akan ditunjukkan bumi. Besarnya seberapa. Kemudian nanti di sini ada planet-planet Mars. Ada Jupiter. Ada matahari. Tuh di sana lagi. Ada lagi. Dibawa ke sana terus. Tidak usah, tidak usah. Ada yang sampai diameternya itu. Dari sini ke sana itu 11 tahun. Jalanan. Terus lama-lama tidak kelihatan nih. Bumi. Kalau ada yang lebih asyik lagi. Ada yang asyik lagi sampai lihat di Youtube. Cari terus. Ada gambar cewek tiduran di rumput. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya di jawabkan. Jadi kecil. Apa namanya? Cewek. Cicil. Lokok-lokoknya anda tidak kelihatan. Kecil. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah jauh. Tambah kelihatan bumi bunter sekian. Jauh. Jauh. Tidak kelihatan. Tiga sop titik. Debu. Tidak kelihatan. Tidak tahu di mana-mana. Saya selalu mengatakan bumi kita ini paling besar di alam semestral ini. Sekacang hijau. Ternyata melihat Youtube itu. Wah saya kegede menggambarkan. Saya menggambarkannya kegede. Tapi tetap saja di mana-mana saya tetap pakai kacang hijau. Kenapa? Karena kalau diterjuku saya menjelaskannya sulit. Jadi sampai itu. Udah itu. Kalau kacang hijau kan masih begini. Sekitir juku. Kacang hijau kebesaran. Disinilah tinggal kira-kira tujuh setengah miliar manusia. Jadi seandainya membambang semua. Tidak sebayang semua tujuh setengah miliar. Itu bless. Bersutu Allah tidak rugi. Bless. Kalau cuma sebutir tebu saja. Malaikatnya. Terus triliunan. Yang subjud terus setiap saat. Yang rukuk saja setiap saat. Yang shalat tersebut. Triliunan. Itu justen akhir. Pertanyaannya sekarang. Di mana. Masjid Agung Semarang. Dalamnya. Sebutir tebu. Lihat kok. Pertanyaan yang lebih menyakitkan lagi. Di mana kah. TPS. TPS. Pelkada itu dalam. Sebutir tebu. TPS. TPS. Sangat remat. TPS. Dan itu membawa ayatnya Allah yang agung. Yang menciptakan semua itu. Pulak balikmu. Allah agfad. Tak mengerti. Kalau sampai yang tahu kecil. Sampai yang tahu. Gedenya. Orang yang bilang, Allah agfad. Tidak tahu. Gede. Kecilnya. Punggang kepalan itu gede. Masa kecil? Saya tinggal di putir tebu. Yang menciptakan. Allah. Jadi, Allah. Oh itu akbar, kok jinggul? Apa itu? Apa itu akbar, apa itu akbar? Apa maksud Allah akbar? Juli itu orang sembahyang, banyak orang-orang arif bilaik. Allah akbar bersama akbar, berkali-kali dia berusaha sholat. Dia mending melihat kekecilan dirinya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu setiap hal dari kokoh. Yang ketiga, itu tadi, kokoh-kohoh, kokoh, kokoh. Saya nyanaik mau itu. Sampai mau yang apa? Saya bertanya kepada saya. Kalau itu, Juli itu, Sekarang ini umumnya orang. Saya itu jarang, Endalil itu jarang. Karena Endalil itu urusan dia zaman sangat biasa. Tapi saya disini tadi, saya Endalil, itu berarti Endalil. Ittakunlah, Mastadotum itu, Ayat Wur'an. Ittakunlah, Mastadotum itu, Dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, saya ini berbalik dalam Al-Quran. Setia Allah, Dari Nabi Muhammad SAW. Berusaha lah. Sampai ke titik yang pas. Tapi kalau tidak pas, tidak apa. Asal kamu berusaha sampai. Berusaha lah kamu melaksanakan perintah itu. Tapi kalau kamu kemampuannya terbatas. Kamu tidak bisa berdiri. Kamu paksakan berdiri. Kamu tidak bisa salah. Kamu sekarang masih muda. Tidak tahu sampai sampai keluar. Al-Qurah. Tidak tahu. Yang terus dibuduk. Di kursi roda terus itu. Sumbayam berdiri. Saya mau berdiri. Keterangannya itu menunjukkan bahwa agama kita itu agama yang mudah sekali. Tidak bisa sampai bermudah, tidak bisa. Karena sudah mudah. Baca hadisnya kanji Nabi, hadis raka ini. Bukan Adinu Yusrun, tapi Inadinu Yusrun. Kalau Adinu Yusrun maknanya agama itu mudah. Tapi kalau Inadinu Yusrun artinya sungguh agama itu ada sungguhnya. Inna itu termasuk agama takyut. Sungguh agama itu. Tapi kalau ada yang memberat-beratkan agama, Kalau yang mempersuai agama, dia akan kalah sama itu. Dia akan kualang sendiri. Orang-orang itu kualang sendiri. Stres mereka. Karena agama-agama itu mengelangnya. Al-Qadisnya kanji Nabi masih kurang. Ini dawahnya berusia Allah. Yuridu Allahu Bikumul Yusra. Tidak berhenti, tapi wala yuridu Bikumul Fusra. Enak biasa. Kristi Allah sendiri. Yuridu Allahu Bikumul Yusra. Diteruskan. Wala yuridu Bikumul Fusra. Kalau cuma yuridu Allahu Bikumul Yusra. Allah menghendaki kamu endai kampan. Tapi ini ada tambahnya. Wala yuridu Bikumul Fusra. Dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Jadi kalau gampang saya katakan gampang. Karena saya hanya penyampai saja. Kalau gampang lalu saya berat-beratkan. Saya kianat. Yang gampang katakan gampang. Yang sulit katakan sudah. Tidak ada di dalam agama. Min kharaj tidak ada. Banyak sekali kali ini. Jadi makanya saya mengatakan. Berbahagialah kita. Bersyukurlah kita. Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ajarannya seukur dengan kemampuan. Dan jangan lupa. Sudah berkali-kali saya katakan. Allah itu mempunyai asma. Syakur. Syakur. Syakur kayak untuk manusia. Itu artinya. Orang yang banyak berterima kasih. Kalau untuk manusia. Untuk apa. Jadi misalnya. Pergi es Syakur. Itu artinya. Pergi es Syakur. Itu artinya. Pergi es Syakur. Sangat berjensuka. Semua berlima kasus. Kasih sedikit aja. Ben makasihnya. Luar biasa. Gak dikasih hormat. Perlima kasus. Tapi kalau Syakur Allah. Itu maknanya. Maha. Nerima. Saya tidak mengerti bahasa. Bahasa lain. Kecuali bahasa campuran. Maha. Nerima. Jadi kalau Tuhan mengutus sampean. Sampean sudah berusaha. Sepuat tenaga. Isanya menguntutkan. Akan kristialah ditolong. Maklum. Maka. 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 Kristialah. Maha. Nereka. Maka. 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 Iya, saya agak bahagia tadi mendengar kusmus juga melihat internet dan melihat cewek yang berbaring seperti ini. Jadi aku merasa berdosa. Oh iya, bodoh. Daun yang kedua, jadi saya mulai mikir, plastisitas sampeyang kepada segala sesuatu. Itu yang buahnya adalah umur gitu. Kita berhutang besar pada plastisitas semacam ini kepada nandatul, ulang. Aku yang orang jelas asal, usulnya, nyedai kiai-kiai sepulnya, tiba-tiba aku tadi lucu. Muhammadiyah sehingga mau neurapate seneng kuyul, jadi lucu karena itu. Di bandara ketemu Pak Malik Fadzat Muhammadiyah. Kemudian, NU kan identikaru rokok, ya. Jadi anggar sehingga rokok masih NU. Sehingga orang sama dia. Saya dulu pernah memandu Gus Mus dengan bahasa alamatut di TVRI. Waktu saya masih punya acara di TVRI. Sebuah sepuluh tahunan yang lalu. Distrik area, di studio. Kita live-nya mulai. Setak pandu, dua kiai kos. Padahal bucah ini rono, nih. Studio itu, ada asap si ceknya. Teng tiling si rai kalau kepala stasiun. Nah, Mas Arif, nampilai uang loro ini. Kita live. Beliau berdua tuh ngerokok kayak dry ice. Kau ngebulu kayak di sotik. Kau ngebulu kayak di sotik. Kau ngebulu kayak. Pucat kak besak. Studio. Nah, beliau orang ngertiin. Ini studio itu ngerokoknya orang ngertiin. Gak 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 orang ngertiin. Perjalanan asap itu kan indah sekali. Manduknya. Langit-langit. Indah. Kayak cendawan. Kepala stasiun ini mau gue-gue kalau lemes. Aku nabalin senen. Aku nabalin senen. Aku nabalin senen. Jadi terwelu. Ini kita ceritakin beliau itu. Cara ini. Menengeramkan situasi. Oh, aku nabalin senen. Aku nabalin senen. karena itu penonton hanya penonton kami semua hanya Allah yang tahu saya telponku membantu menjelaskan sebuah etik persiaran tapi karena yang persiaran adalah dua tokoh besar juga alon-alon alon-alon tetapi menjelaskan mengingatkan atas rokok itu menikahkan siarat dari wisi kok panjadengan kok ses aku puncet saya menikah kusmus kusmus ini tenang kata-kata aku kembalikan kusmus sebelum ke bahasa apa jawaban kusmus? aku ya mati dicecek bubari terus bahasa kan tentu jawab aku ya mati hanya dengan itu seorang umatnya rampung ini bawa cerita dari kusmus ini ketemu Pak Malik Pajar di bandara lu Muhammad dia kok merokok? apa zaman Pak Malik Pajar? oh ini kalau saya tidak saya 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 Bagaimana saya? Bidah Muhammad Diyahul ini. Adik-adikku, saya ingin mengrekam ini. Ini arti saya koleksi, tapi saya akan posting di Youtube. Hati-hati. Saya teramai apa, bisa dicuplik separuh-separuh. Miss konteks. Kasian apa. Nanti kalau saya diizinkan kepada kaya Yaniv, saya tak mulangan diadikku itu prinsipnya jurnalisme. Ya. Kue ngerti disiplin verifikasi. Disiplin menahan diri, melakukan distansi menjarakan. Sekarang itu 5W, 1W, Dora Kelima. Padahal gampang untuk ikut menahan diriku. Saya ingin menulis nopo-nopo atau membaca tulisan nopo-nopo. Prinsip pertama ini tidak sempurna. Huu. Huu. Saya ingin menulis nopo. Layak ditanggapi orang. Huu. Huu. Ngotaku ulang. Rasa kau bayar. Huu. Di kalimat kedua ini tak omongnya kalau lemes. Huu. Huu. Oke, Habib. Saya mohon karena banyak guru-guru sebuah disini. Saya menyarankan untuk menyerahkan kepada Abah untuk menutupnya dengan Tuhan. Ya. Sambil memberi penutup. Huu. Huu. Semoga Anda mengizinkan. Ya. Ketemuan bahwa rasanya sesuai. Huu. 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 Bisa Tala largo. Huu. Huu. ri Portkmetkan kuwiargu. Huu. 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 Ouh. Merek ini ngede,000 Ayung, yaga. Huu. Huu. きた sini ngembang, kita, Huu. Itu, pakai ini. Caranya,nya daya iriku. Kula sudah sebelahnya, itu buat kamu, saya kuvak rumah zaman aja, kok guap, guys. Huu. Hai hello. Tidak, Tuan Sebu Mas Pri, Niki Panitia Minus. Tidak tau penganggilan kita. Tidak ternyakan. Tuan Sebu Bisarohnya bintang. Nek ngundang ceramahku ini katanya, pilihan katanya bukan Bisaroh tapi Re. Wah, Nek Bisarohnya angkanya raca dol nilai. Tidak, tapi yang lu balik halus, lu sudah asing. Jadi, logis kalau Allah itu nanti memasukkan kita ke surga itu. Karena ibahnya. Bawa kita yang kecipratan, itu yang tetap pahitia asing minus, itu yang ibah di arah karunan. Mulai, aduh bucak yang melakukannya kok miring. Aduh, apa niwan kerelaannya untuk memberi closing statement. Sekaligus memimpin doa kalau Yayani mengijitkan. Mau nggak Pak? Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa tahu lebih dalam tentang makhluk yang namanya BGS ini Jadi kapan-kapan dicatok kalau kesana nanti pasang saja rumah muka menghibahkan talur Talu nya kepada wajah-wajah yang Nyak Akeni Nyak Akeni itu selangsung dikasih Unur sedihnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya ingin menjelaskan sebuah konteks bagaimana Abah kita ini mengasarkan kelebutan hati Saya kumawaninnya loh ini karena ini penting sekali untuk sampai Tetapi bagaimana menjadi seorang guru, bapak dan sesuatu Ini sering saya ceritakan Abah itu suatu sore itu rauh ke rumah saya Saya gunggar-gunggar menyimpul diri Saya sudah tinggal menerima diri Saya harapnya Saya ingin menerima diri Saya ingin menerima diri Yang saya ingin melihatnya Karena saya ingin menerima diri selamat menikmati